Pemirsa kalau kita membahas peran agama dalam kehidupan kita, banyak diantara kita yang beranggapan bahwa peran agama di negara kita adalah dalam bidang pendidikan, membantu orang yang kurang sehat, orang yang kurang mampu, dan memberikan dukungan moral. Tetapi ternyata ada sebuah inisiatif baru yang ingin memperluas peran agama untuk mendorong kemajuan negara kita. Tentu banyak diantara kita yang bertanya bagaimana dan peran yang seperti apa? Baiklah Pemirsa, mari kita saksikan bersama. Kemiskinan merupakan masalah yang cukup signifikan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, ratusan lembaga baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah terus mengembangkan bermacam-macam program. Meskipun Badan Pusat Statistik pada Maret 2007 menyatakan bahwa angka tersebut turun sekitar 2 juta orang, tetapi dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, yakni 37,17 juta jiwa. Untuk mencegah masalah kemiskinan di Indonesia, sekarang ada kelompok baru yang mulai membantu, yaitu kelompok Islam. Pasti banyak pemirsa terkejut, kelompok Islam yang membantu orang miskin bukan sesuatu yang baru. Dan hal itu benar, sudah biasa ketika kelompok Islam membantu orang miskin dengan persoalan pendidikan, pengagamaan, atau keperluan sehari-hari melalui amalan. Yang tidak biasa adalah kelompok Islam yang berusaha untuk mencegah kemiskinan dan mengurangi hambatan yang dihadapi oleh orang miskin melalui bidang ekonomi atau bidang advokasi dengan pemerintah. Seorang jurubicara dari NU menjelaskan. NU itu memang hanya bergerak dalam bidang pendidikan, tapi lambat laun terasa benar bahwa bidang ekonomi itu adalah termasuk masalah yang dihadapi oleh warganya atau nadiin. Dengan demikian, mau tidak mau, NU itu akhirnya menciptakan yang namanya lembaga perekonomian, kemudian LP, 2NU, dan lain sebagainya. Tetapi, bagaimana ide inovatif ini diciptakan? Ini berangkat dari suatu kerangka pikir bahwa permasalahan ekonomi itu adalah masalah yang dihadapi oleh warga NU itu sendiri. Sehingga perlu ada peran NU untuk campur tangan meningkatkan perekonomian warganya. Nah, berangkat dari pemikiran itu, maka ada berbagai upaya yang dilakukan oleh NU untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari warga itu sendiri. Dan beliau menegaskan bahwa ide inovatif ini harus dijalankan oleh NU. NU itu perlu campur tangan juga dalam perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengkritik terhadap Muhammadiyah pada pembukaan Tanwir Organisasi Islam itu di Yogyakarta April 2007. Beberapa waktu berselang, Presiden SB pernah mengkritik Muhammadiyah. Beliau menyatakan bahwa Muhammadiyah itu dalam bidang pendidikan dan dalam bidang kesehatan sudah cukup maju. Tetapi Muhammadiyah dalam bidang perekonomian, kata beliau, masih agak terkebelakang. Dan apakah reaksi Muhammadiyah? Muhammadiyah sedang berusaha untuk mengembangkan dunia perekonomian, terutama di kalang warga. Apakah tujuannya? Dan kita berusaha bagaimana perekonomian rakyat ini bisa bangkit kembali sehingga kehidupan perekonomian umat akan semakin baik. Untuk mencegah kemiskinan, kelompok Islam ini menggunakan media-media keagamaan sebagai alat propaganda dan promosi untuk memperbaiki masalah-masalah yang menghambat orang miskin. Salah satu kelompok yang mendorong peran Islam untuk menurunkan angka kemiskinan adalah Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat atau INDIP. Di Kebumen, INDIP bersama mitranya menyelenggarakan Bah Sulmasail atau Forum Kiai untuk membahas masalah akses pendidikan dan kesehatan di Kebumen. Proses berhasil dan semua pihak membuat kesepakatan untuk mengalokasi dana desa atau ADD. Digunakan pula untuk menjamin akses kelompok miskin dalam pendidikan dan kesehatan. Prakarsa Inovatif akan segera kembali mengulas lebih jauh tentang bagaimana penggunaan media keagamaan dapat mendorong peningkatan partisipasi aparat pemerintah terhadap orang miskin. Pemirsa selama ini kita memahami peran agama sebagai pemandu rohani atau sebagai pendukung pendidikan, moral, dan segala kegiatan amal untuk membantu saudara-saudara kita yang memang memerlukan bantuan. Namun, prakarsa inovatif yang sedang Anda saksikan sekarang ini adalah untuk memperluas peran agama sebagai pendukung ekonomi secara aktif. Inisiatif-inisiatif seperti ini telah mendapatkan dukungan dari berbagai golongan, termasuk Presiden Republik Indonesia sendiri. Nah, pemirsa mari kita saksikan bersama bagaimana inisiatif ini diterapkan. Untuk menangani persoalan kemiskinan, gagasan penggunaan media keagamaan sebagai media penyadaran ternyata cukup efektif untuk mendorong partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Di Lombok Barat, saat menghadapi masalah busung lapar, organisasi Islam diajak mendorong pemerintah agar mengalokasikan anggaran untuk sektor kesehatan yang lebih memadai. Pengajian kelompok ibu-ibu banyak mendiskusikan masalah kesehatan ibu dan anak. Dan melalui bekerjasama, mereka mendapat solusi. Masalah ini dibawa ke forum tablik abar tentang alokasi anggaran pemerintah daerah. Forum tersebut dihadiri sekitar 3.000 masyarakat dan mengundang pemerintah setempat. Hasilnya, pemerintah menandatangani komitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Karenanya, program posyandu yang sempat berhenti bisa dilanjutkan kembali dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan. Dan karena itu, masalah busung lapar ditangani. Kemampuan kelompok agama untuk menurunkan kemiskinan luar biasa. Tetapi, belum banyak dimanfaatkan. Di Sumbawa, lembar Jumat didistribusikan berisi hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Dan, dalam beberapa program partisipasi, Kiai sangat membantu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberhasilan keterlibatan Kiai dalam mendorong partisipasi dan transparansi anggaran memperluas pula dukungan organisasi Islam. Para Ormas, pimpinan-pimpinan Ormas ini menganggap bahwa berarti ini sebuah agenda perjuangan besar yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena dampaknya cukup luas, yang terlibat bukan hanya satu kelompok. Karena ini persoalan banyak pihak, semua multi-multi stakeholder, lalu kami melibatkan tidak hanya NU, tapi kemudian juga Muhammadiyah, Forum Kerjasama Pondok Pesantren, kemudian Nahdlatul Waton, dan Darul Muhajirin di Lombok Tengah. Program Indip untuk melibatkan agama Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor perekonomian, didukung oleh banyak pihak. Ini adalah suatu hal yang sangat baru dan sangat menantang, menyegarkan, sangat inovatif sekali. Tadinya tidak pernah terpikir NU Muhammadiyah untuk sharing ide, karena kita sibuk dengan program kita masing-masing. Tapi dengan ada teman-teman ini, mereka jadi jembatan itu, lobby kesana kemari, mempertemukan kami dari kalangan pimpinan, organisasi, kemudian juga dari lingkungan umat beragama yang lain, sehingga dengan demikian maka teman-teman ini bisa menjadi jembatan kami untuk bertemu. Dan pertemuan kami ini kan terempuan yang sangat cair dan melibatkan semua anggota, tidak hanya pimpinan saja yang sangat elit. Dukungannya juga datang dari pemerintah. Untuk meyakinkan masyarakat syukur-syukur ini nanti kerjasama yang selama ini kita lakukan, indip, kemudian dengan lembaga agama seperti NU Muhammadiyah dan sebagainya juga bisa memberikan satu contoh nyata. Ternyata media-media keagamaan jika mendapatkan dukungan dari kelompok agama, masyarakat, dan pemerintah mampu membantu memecahkan masalah kemiskinan melalui sektor perekonomian. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi di Asia Foundation di www.asiafoundation.org Pemirsa ternyata agama memiliki peran yang jauh lebih luas di negara kita, sehingga agama tidak hanya harus menunggu dampak perekonomian terhadap pemeluknya, namun juga mendorong perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan umatnya, dan juga mendorong negara kita bisa lebih maju. Baiklah pemirsa di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Prakarsa Inovatif. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membantu Anda dan negara kita menjadi lebih maju lagi. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Prakarsa Inovatif, episode mendatang. Saya Nella Ana, sampai jumpa. Ini Prakarsa Inovatif! Terima kasih telah menonton!